Darurat penambangan emas tanpa izin, mungkin inilah status yang layak disematkan untuk Kabupaten Sarulangun. Pasalnya berdasarkan informasi yang didapat dari UPT Kesatuan Pengelola Hutan Produksi atau KPHP Limau di Sarulangun, saat ini sudah ada 19 alat berat yang siap menghancurkan daratan hutan Sipa untuk dijadikan sebagai lokasi peti. Hal ini berdasarkan pantauan tim KPHP di lapangan, dan alat berat tersebut sudah berada di lokasi hutan, tepat berada di desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarulangun. Meski penolakan kerap dilakukan oleh warga Lubuk Bedorong, namun tampaknya tak membuahkan hasil. Menurut Kepala UPT KPHP Limau, Mr. Yadi, saat ini masyarakat tak mampu mencegah para pemain besar dalam aktivitas peti yang akan mengancam kerusakan hutan. Menanggap pihal tersebut, Bupati Sarulangun Ceendra mengatakan, sudah melaporkan ke Kementerian Kehutanan Pemerintah Pusat. Selain tim dari Kabupaten, tim dari Kementerian juga akan langsung ikut turun, melihat dan mengecek lokasi kerusakan hutan yang terjadi akibat peti. Ibu Direktur daripada ini, peradakan hukum hutan yang akan di sini bersama-sama saya nih. Dan tim kita sudah ke atas melihat itu ya, dari tim kita, tim terpadu kita, dari Pertom Pindah, kita melihat itu dan insya Allah nanti tim dari Jakarta akan turun. Ya, tim itu tidak boleh dibiarkan, nah itu merusak hutan lindung kita. Segera itu. Dan ini turunnya bukan dari kekuatan saja, atau provinsi, dari pusat. Surya Abadi, Jambi TV